Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jumpa lagi dengan saya, Mas Paus Channel Yang selalu menyajikan seputar perawatan perkutut Entah itu perkutut tikat, perkutut tombiokan Maupun perkutut gacordor, kowor-kowor Nah, pada kesempatan malam hari ini Saya, Mas Paus, akan membagikan sebuah tips Bagaimana cara membuat perkutut itu rajin manggung Dan tentunya cepat dirahi Nah, ini dulu Memang perkutut, kalau kurang birahi Itu manggungnya juga agak males dulur Karena apa? Perkutut itu belum mempunyai birahi Tentunya memang sangat males Perkutut yang mau manggung Biasanya dia yang sudah birahi, yang sudah keluar-keluar Bekor-bekor itu dulu dulur, ngeron-ngeron Nah, itu tanda-tandanya perkutut yang mau gacor Nah, cara perawatannya bagaimana, Mas Maus? Nah, ini dulur Tentunya pada malam hari ini Perkutut saya jejer-jejerkan seperti ini Ini fungsinya apanya? Ini fungsinya membuat perkutut itu biar cepat birahi Karena apa? Kalau perkutut yang didekat-dekatkan seperti ini Nantinya dia akan keluar-keluar Dia memacu emosi tentunya perkutut itu birahi Dan tentunya nanti manggung dulur Ini perawatannya seperti ini Nah, perhatikan ini kan dia dengok-dengok sudah siaga Dia itu pengennya itu keluar-keluar Nah, perawatannya selain digantungkan sejejer seperti ini Sebenarnya manfaat terasi itu sendiri Terasi dulur saya itu menggunakan terasi untuk perkutut yang cepat birahi Biar cepat naik birahinya Itu saya kasih terasi Cara penggunanya seminggu saya kasih dua kali pada sore hari setelah dimandikan dulur Nah, ini karena perkutut kalau dikasih terasi Karena apa? Terasi itu kan rasanya agak panas Dia itu bisa membongkar Membongkar emosi birahi pada perkutut itu sendiri Dulur ini serius Bisa dibuktikan dan bisa dipraktekan Apabila perkutut jeningan nanti tidak emosi Tidak keluar dan tidak mau manggung Aku diwoleh Ini tenang Perawatannya seperti itu Kalau malam kita tempelkan berdekatan seperti ini Terus dikasih terasi Pokoknya saya sarankan seperti itu Biar dulur-dulur bisa mempunyai perkutut yang kecordor Tetapi dulur ini terus terang Yang saya sepertikan ini Ini solusi untuk perkutut yang bahan mau ngejir loh dulur Yang mau ngejir itu tentunya kan sudah mau ngerat-nggerat Mau keluar-kevar Biar lebih cepatnya lagi Ya seperti ini Kalau malam kita bawa masuk Kita tempelkan seperti ini Kalau penjemuran di pagi hari, siang hari itu Dikasih di luar rumah Dikasih jarak Satu meter, satu meter, satu meter Itu untuk bahan yang sudah ngejir Tetapi kalau untuk bahan yang dari nol Dari ombiokan atau pikatan Sebaiknya itu malah disendirikan agak jauh-agak jauh Dan di satu titik Nah itu dulur, semoga bermanfaat Nah ini Ini tadi apa Habis hujan Makanya perkututnya tidak mau manggung Dan tidak mau ngejir Biasanya malam kayak gini juga mau ngejir dulur Pokoknya selalu semangat Selalu ngenengke Nah cara mengetahui perkutut yang Nanti overnya mau Apa, mau-mau birahi Itu nanti kelihatan dulur Tiap malam kita bisa tahu Kita tempel-tempel seperti ini Nanti kita putar MP3 Ya, YouTube MP3 Suara perkutut Nanti ada yang nyaut-nyaut Terus nanti ada yang kuar-kuar Ada yang kerot-kerot Nah itu Itu tanda-tandanya perkutut yang mau gacor Saya sarankan Pokoknya dilakukan tiap hari Ya dulur ya Tiap hari Dijijirkan seperti ini Nah untuk perkutut yang sudah gacor Sebaiknya jangan dijijirkan seperti ini Karena apa Nanti ketemunya Malah kuar-kuar terus Jadinya perkutut Anda rusak Karena apa Perkutut yang sudah gacor Dor Kalau ditempelkan Tentunya dia kuar-kuar terus Nanti apabila digantang Dia juga Nguar-kuar Nah itu Jadi overbirahi Bikin pusing Pemiliknya Lagi mana Perkutut yang overbirahi itu Kalau digantang Dulur itu cuma kuar-kuar Tidak mau manggung Bahkan naik turun Muter-muter Itu kelabak-kelabak Pengen ngerang Makanya saya sarankan Tips ini hanya untuk perkutut Yang bahan Yang sudah ngeyer Yang mau gacor Tetapi kalau yang sudah Gacor dor Jangan seperti ini Baiknya Ditaruh Disendiri-sendirikan Itu ya dulur ya Sudah paham apa belum Kalau belum Pokoknya Ini ditonton berulang-ulang Biar Paham Sekali lagi dulur Sejatinya memang perkutut Kalau dari bahan Itu memang sangat sulit Untuk menggacorkan Kalau memang Tidak tahu Ilmunya Sudah banyak tutorial Saya kasih tahu semuanya Di video saya Untuk bahan ombiokan Dan bahan pikatan Itu yang masih Benar-benar nol Itu sebaiknya Ditaruh Di sendirian Sendirian Syukur-syukur Kalau ada kerekan Dikerek saja Tiga hari Tiga malam Baru diambil Dicek pakan Dan minumnya Itu tahapan Perkutut yang dari nol Kalau perkutut yang Sudah ngayir Yang sudah mau Mendekatin kacor Tipsnya ya Seperti ini tadi Dikasih terasi Satu minggu Dua kali Pada sore hari Misal Hari Senin sore Sama Kamis sore Dimandikan dulu Tetapi cara memandikannya Tidak terlalu basah Langsung kasih terasi Glintir-glintir Tiga butir Pada malam harinya Kita masukkan Seperti ini Kalau terapi seperti ini Ini tiap hari Tiap malam Pokoknya tiap malam Kalau pagi hari Dan siang harinya Dijemut di luaran Itu dikasih jarak Satu meter Satu meter Satu meter Itu nanti Perkutut jenungan Cepat gacor Asli Pokoknya Tetap gacor Los Nah Itu aja ya dulur ya Yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Mohon maaf Bila ada Kelebihan Atau kekurangan Dalam saya Menyampaikan Dimaklumi Karena manusia itu Kadang sifatnya Lupa dan salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih